Ya kalo kau oke. Oke tapi namanya masukan boleh. Jadi kalo nyanyi bener-bener kamu siap dulu, jadi jangan langsung asal nyanyi. Kita denger dulu nih, tenang dulu musiknya kemana, oh ini masuk nadanya disini gitu. Jadi kalo mau start kita juga harus punya attitude yang tepat. Jadi kita ready dulu, kita siap dulu, baru kita mulai. Dimana dananya tadi. Jangan ngobrol. Dengar cerita buku. Hei, itu yang tadi. Matahariku, matahariku. Dengarlah matahariku. Bagus. Suara tangisanku. Aku bersedih. Karena panah yang memusuk jantungku. Ucapkan matahariku. Suara tangisanku. Hunger, hunger, hunger. Suara tangisanku. Panah-panah cinta manusu jantungku. Tunggu. Hunger, huwa, 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 huwa. Itu bukan Agnes Monika, Agnes Monnyawer. Nah iya oke. Ya tapi sabar. Matanya gak oor Oma. Aura sombong anda keluar, aura sombong anda keluar. Oma ingat tadi nyanyinya harus pake attitude. Nah lu gendang belum mulai udah joget. Hei itu, itu aksi panggung. Itu aksi panggung. Sebelum tuh gendang main gue udah punya tahun dia punya niat digendang mau main. Oh iya iya iya. Jadi kita apa chemistry, apa brand tuh harus satu chemistry nya ya. Telepati ya wang. Ampun. Bagus Ruben, bagus. Syukur itu. Hei sono depan, ngadep-depan duduk, iya duduk juri. Ya gitu. Lanjut silahkan Ruben. Oke sekarang ini ada tambahan gak dari Ayu Ting Ting? Atau event gunawan, kalo saya sih gak setuju sama Kauki ya. Kalo saya ngeliat kamu tadi kayak udah kayak diva gitu. Gue juga gak setuju. Makasih ga. Ini padahal baru awal ya Yu. Iya baru awal gitu, saya kaget gitu. Opening pertama, peserta pertama tapi kamu ngebukanya tuh kayak. Kamu tuh udah bener-bener kayak seorang diva gitu. Jadi buat saya kalo disini ada nilai 100, saya kasih kamu nilai 100. Wow. Dari teknik micing nya juga dia tuh udah bisa gitu. Jadi kayak udah bener-bener penyanyi yang profesional gitu. Saya sih cuma minta sama kamu pertahanin ini semua. Jangan sampe besok minggu depannya kamu bikin kita jadi ngedrop ya Mame ya. Jadi buat saya kedepannya kamu harus lebih latihan lagi. Karena ini udah perfect banget jadi kedepannya harus lebih perfect lagi. Oke. Berikutnya. Thank you Ayu. Bro. Sorry gue bukan bro. Apa dong? Sudah saatnya suara master berkumandang di seluruh Indonesia. Suci. Ini saya pertama Suci. Saya liat kamu waktu audisi sampe malam hari ini aura kamu jauh berbeda. Ya. Sekarang bener-bener kamu tuh bener-bener kayak kemarin Suci yang mana ya. Ternyata saya inget kamu pakai baju blues organdi yang warna pink ya gitu. Iya kak. Oke. Bajunya saya suka oke cantik kamu gak terlalu banyak jalan-jalan gak terlalu banyak apa. Memang karena konsepnya lagunya seperti ini ballad ya Mam ya. Ini istilahnya ballad ya. Tapi disini saya ada saya ngerasa ada misty makeup. Kenapa ada misty makeup? Dengan lipstick merah ya dengan lipstick merah membuat raut wajah kamu bukannya jadi sedih. Tapi malah jadi serem jadi galak. Setuju. Hah? Setuju gak? Karena kalau saya dari sini liat kamu yang saya liat cuman bibirnya doang. Bagaimana kalau diganti hijau? Kok hijau? Iya kan saran? Ini kan cuma saran. Bukannya saran lu pikir dia nyiblorong. Ada tisu gak? Lu ngasih saran apa bercanda sih lu? Boleh aku touch up sedikit gak? Boleh boleh. Karena supaya pemirsa yang ada di rumah ini bisa ada bezelnya. Hei bang. Warna-warna natural ya. Siapa namanya cakep? Oh gilang. Panjangnya gilang sepatu gilang. Namanya gilang. Kalau malam gisela. Oh manda. Oke silahkan duduk sayang. Emaknya gempy kali ya. Oke. Apa jadi gue bantuin lu apa? Minta tisu ada tisu gak? Gilang kamu punya tisu. Tisu. Oke. Jalan aja nirik-nirik. Jadi warna apa kira-kira yang tepat? Oke. Jadi disini suci. Ya. Saya ngeliat makeupnya udah bagus. Semuanya udah oke. Cuman warna lipsticknya menurut aku terlalu strong. Ya. Jadi disaat kamu membawakan lagu ini looknya harusnya tuh kamu sepil mungkin. Sehingga konsep dari suaranya tuh jadi lebih all out. Coba dijepit dulu sayang. Apanya yang dijepit? Tisunya. Tisunya. Ini kadang Judit suka pada rajinnya letuk deh. Udah tau ganti lipstick lu aja dijepit. Igon kata Ayu lu nyontek dia katanya. Iya karena saya liat sebelah saya tuh cantik banget lipsticknya. Ya Ivan Gunawan kosmetik. Bagus banget ya Allah. Tapi hey Ayu cantik gak? Cantik lah. Oke auranya? Auranya oke. Ya udah lamar lah look lamaan. Gimana? 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 Balik lagi kesitu. Iya lama nyuruh dia kawin dulu ngeribet. Iya iya. Mau kawin. Ini lu kasih warna apa nih pilihannya ini? Warna kuning. Lu liat warna apa gue taruh disini. Emosian. Namanya pink itu macem-macem. Bagus. Andika pake nasi. Emosi. Maklum gak kena gula sama nasi. Jadi emosi. Maksudnya warna apa tuh? Warna lipsticknya Ivan Gunawan tuh apa kan ada macem-macem warnanya. Seri yang aku pake ini warnanya summer 81. Summer 81. Jadi warnanya pink-pink. Oh pucat. Di musim panas ini summer. Warna-warna kehidupan. Kalau gak ada warna itu diganti warna apa master? Emang lagi masak lu bisa ganti-ganti. Ini gak ada ayam jadi daging. Coba dilihat terubahannya. Di saat warna bibirnya ini dibuat lebih pale ya. Harusnya tadi dasarnya jangan pink tua ya. Cakep nih ya. Jadi seperti ini tuh warnanya jadi lebih baik. Lebih masuk. Lebih kalem. Dan bisa dibilang lebih kekinian. Sama aku lebih suka. Aku akan merubah sedikit di walayah rambutnya. Ini terlalu rapih. Yang menurut aku. Jadi aku mau. Mesi-mesi gitu dong. Kalau rapih tuh kayak orang mau keundangan gitu. Mama tahun 2001. Jadi masuk sama lagunya ya. Iya. Jadi dia tuh harus kayak. Harus agak-agak princess-prinses sedikit. Jangan terlalu rapih. Oke.